Semangat pagi sahabat dunia tambang kita Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini Dan setelah sekian lama, setelah sekian bulan Pada malam hari ini kita akan membuat video reaksi Terkait dengan video-video yang beredar di Youtube Tentang praktek-praktek atau tindakan-tindakan tidak aman Yang terjadi pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai membuat video reaksi ini Dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen Sahabat dunia tambang kita, video pertama yang akan kita reaksi adalah Video tentang kegiatan loading Dimana disini digambarkan ada sebuah dump truck Mereknya Hino 6x4 atau 10 roda Dan di lapangan biasa disebut Tronton Biasanya kapasitasnya sekitar 20 ton Diloading oleh sebuah ekskavator Nah videonya seperti ini Nah ini seperti kegiatan loading biasa Nah yang menjadi spesial disini adalah Kita bisa lihat disini operatornya Setelah beberapa detik operatornya keluar dari cabin Keluar dari cabin Kemudian berjalan-jalan di depan truck Sambil menunggu selesai loading Sambil menunggu selesai loading Nah kita lihat kembali Dia keluar dari cabin Kemudian berjalan ke depan trucknya Sambil kegiatan loading tetap berlangsung Nah kemudian video yang mirip dengan itu Bisa kita lihat disini video kedua Nah kalau ini sepertinya Mitsubishi Cold Diesel Ini operatornya keluar dari cabin Pintu cabin dibiarkan terbuka Dan orangnya naik ke atas cabin Naik ke atas cabin Sambil melihat kegiatan loading ini Jadi bahaya sekali Bahayanya sangat besar sahabat dunia tambang kita Nah sekarang mari kita lihat apa kata peraturan Sahabat dunia tambang kita Kapdirjan Minerba nomor 185 tahun 2019 Tepatnya di halaman 173 angka 7 menyebutkan Bahwa pada saat kegiatan loading Pintu cabin alat muat dan alat angkut Harus dalam keadaan tertutup Harus dalam keadaan tertutup Itu bukan berarti Operatornya boleh keluar dari cabin Operatornya dalam truck boleh keluar dari cabin Kemudian pintu ditutup Maka tidak menjadi masalah Bukan seperti itu Pintu cabin harus selalu dalam keadaan tertutup Artinya memang operatornya tidak boleh keluar dari cabin Selama proses kegiatan loading Nah kenapa diatur demikian? Karena bahayanya besar sahabat dunia tambang kita Pada saat si operator keluar dari cabin Akan sangat mungkin terkena Tertimpa batu Atau tertimpa overburden yang sedang di loading ke alat angkut Atau bisa saja tidak tertimpa langsung Tapi kemudian OB atau batu yang jatuh ke tanah Tidak masuk ke dalam vessel Dan ini akan sangat mungkin terjadi Kemudian pecah Artinya terjadi flying rope Kemudian kena si pengemudi Atau si operator Dan di video kedua tadi Kita bisa lihat dengan jelas Si operator naik ke atas cabin Artinya dia dengan jarak sangat dekat dengan bucket alat muat Bisa sangat mungkin tertimpa batu Atau mungkin tertimpa atau tertabrak oleh bucket Jadi bahayanya besar Dan ini merupakan tindakan tidak aman Nah maka Pertanyaannya Kenapa terjadi begini? Nah Ada beberapa hal yang menyebabkan bisa terjadi seperti ini Yang pertama Pengawasan kurang Fungsi pengawasan kurang Nah pengawasnya di mana? Artinya disini tidak berjalan fungsi pengawasan Apa fungsi pengawasan itu? Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional Sebagai mana diatur di Kapten SDM no. 1827 tahun 2018 Lampiran 3 Bahwa tugasnya adalah Bertanggung jawab kepada kepala teknik tambang Atas keselamatan anak buah Nah Berarti pengawas harus menjaga Atau memastikan Anak buahnya tidak melakukan tindakan tidak aman Nah Di video ini Anak buahnya melakukan tindakan tidak aman Di mana pengawasnya? Artinya fungsi pengawasan tidak berjalan Kemudian yang kedua Selain fungsi pengawasan tidak berjalan Tindakan tidak aman ini bisa terjadi Karena tidak tahu Si operator tidak tahu Apa bahayanya dengan dia berdiri di sana Maka pembinaan kurang Selain pengawasan tadi Fungsi pengawasan kurang Ini pembinaan oleh kepala teknik tambang Itu kurang Jadi untuk para kepala teknik tambang Mari kita kembali ke Permen SDM Nomor 26 tahun 2018 Pasal 1 ayat 18 Bahwa KTT adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab Atas implementasi keada teknik pertampangan yang baik Di mana keada teknik pertampangan yang baik itu adalah K3 dan KU Maka KTT harus mengelola keselamatan Jadi sekali lagi Yang pertama fungsi pengawasan kurang Yang kemudian Pembinaan oleh KTT Kurang Kemudian video ketiga yang akan kita reaksi adalah Disini digambarkan Pada saat kegiatan loading Disini kelihatan sangat jelas Yang merekam video ini Berbincang-bincang dengan operator Dan kelihatan sangat jelas bahwa operator tidak menggunakan seat Padahal kalau kita lihat di Kapdir Jan Minerba nomor 185 tahun 2019 Halaman 173 di poin yang ke-11 Disana disebutkan bahwa selama mengoperasikan peralatan Operator harus menggunakan seatbelt Nah lagi-lagi dilanggar Nah kenapa pelanggaran ini terjadi? Jawabannya sama dengan kasus video yang pertama dan kedua tadi Fungsi pengawasan kurang Kemudian pembinaan Oleh kepala teknik tambang itu kurang Ya itu sahabat dunia tambang kita Kemudian video terakhir yang akan kita reaksi adalah Disini digambarkan Masih kegiatan loading Akan tetapi pada saat kegiatan loading Ada seseorang yang berkeliharan di sekitar dump truck Saya bilang seseorang karena gak jelas orangnya ini Karena dia tidak menggunakan seragam-seragam Tidak menggunakan APD juga Hanya menggunakan topi Dan dia berkeliharan di sekitar dump truck yang sedang di loading Padahal kalau kita lihat Kapdir Jan Minerba Nomor 185 tahun 2019 Di alaman 180 poin yang keempat Disana dijelaskan bahwa setiap pekerja Yang diizinkan berada pada loading area Jalan atau disposal Harus menggunakan rompi bereflektor Supaya eye catching Gampang dilihat Nah bisa saja ini bukan pekerja tambang pak Oke misalnya Kalau bukan pekerja tambang Berarti orang yang diberi izin Karena di Kapdir Jan Minerba Nomor 185 tahun 2019 Di alaman 11 Di bagian C poin yang ketiga disebutkan Hanya pekerja tambang Atau orang yang diberi izin Yang dapat memasuki ulang kegiatan pertambangan Nah bisa saja ini bukan pekerja tambang Karena dia nggak menggunakan seragam dan sebagainya misalnya Nah kalau ini orang yang diberi izin Maka kalau seseorang diberikan izin oleh kepala teknik tambang Memasuki ulang kegiatan pertambangan Di Kapdir Jan Minerba 185 tahun 2019 Di alaman 11 poin yang keempat Orang itu harus didampingi Setiap saat didampingi oleh KTT Atau oleh orang yang ditunjuk oleh kepala teknik tambang Kenapa? Karena orang yang diberi izin Tidak setiap saat, tidak setiap hari berada di dalam tambang Maka pasti dia tidak mengerti sepenuhnya Tentang potensi bahaya Dan bagaimana mengendalikan Yang ada di tambang itu Maka dia harus didampingi setiap saat Nah maka Pertanyaannya Kenapa terjadi begini? Lagi-lagi fungsi pengawasan Fungsi pengawasan Dan kalau ini bukan pekerja tambang Maka ini menjadi PR besar Buat kepala teknik tambang Para kepala teknik tambang Mari kita ingat Kapdir Jan Minerba 185 tahun 2019 Halaman 11 Poin yang ketiga Hanya pekerja tambang Atau orang yang diberi izin Yang dapat memasuki lagi kegiatan pertambangan Kalau orang ini bukan pekerja tambang Dan bukan orang yang diberi izin Maka sebuah kecolongan besar Buat kepala teknik tambang Dalam rangka implementasi Kaida teknik pertambangan yang baik Mari kita implementasikan Kaida teknik pertambangan yang baik Sahabat dunia tambang kita Sampai disini video reaksi kita Semoga apa yang terjadi di luar sana Menjadi pelajaran buat kita Yang baik mari kita contoh Dan yang tidak baik mari kita cegah Dan tidak bosan-bosannya dunia tambang kita Mengingatkan Mari kita dukung terus program pemerintah Dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona Dengan cara berdiam diri di rumah Mengurangi interaksi sosial dengan sekitar Dan mari kita serahkan segala sesuatu Kepada Tuhan yang maha kuasa Dan badai pasti berlalu